Intro Oke di video kali ini aku mau bikin roti burger yang lembut Terus bikinnya gampang Plus aku mau kasih tau cara buat beef burgernya Jadi buat kamu yang nonton jangan di skip videonya Terima kasih telah menonton Nah disini kalau semua bahannya udah masuk Kita uleni pake tangan Tapi tangan harus bersih dulu ya dicuci Menurutmu adonannya masih lembek Bisa ditambahkan 1 sendok makan tepung Lalu terus diuleni sampai adonannya bener-bener kalis Dan disini kita tutup adonan pake plastik wrap Terus kita tunggu sampai 1 jam Oke adonannya udah double size Nah disini aku bagi adonannya sekitar 80 gram Jadinya itu 6 beroti Tapi kalau kalian mau lebih banyak Ukurannya bisa dikecilkan Buat kamu yang gak suka biji wijen Dan bisa di skip Oke lalu kita panggang Di 250 derajat celcius Selama 15 menit Akhirnya roti burgernya udah jadi Nah habis ini kita lanjut bikin beef burgernya Aku disini pake 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah ditumis ya Ditumisnya cuma sampai layu aja Jangan sampai gosong Masukkan tumisan bawang tadi ke daging yang dihaluskan Kalau udah sampai sini Ini sebenarnya mau diaduk pake tangan juga boleh Tapi cuci dulu tangannya ya Aku bagi daging burgernya 6 bagian Itu sekitar 60 gram Ya cara aku ngepress itu begini Pake plastik terus ditekan pake tangan Kalau kalian punya cara yang lain boleh dipake Dan lanjut Kita panggang dagingnya Tapi jangan lupa Pennya kasih mentega sedikit Ya disini Ini waktunya menghias burger Jadi buat kalian yang gak suka sayur Boleh di skip Mau pake keju atau enggak Jadi sesuai sama keinginan kalian aja dah Oh ya disini rotinya Biar kita simpan di dalam kulkas Besoknya rotinya masih tetap lembut Jadi kalian harus coba buat Ini cocok buat bekal anak sekolah Jadi selamat mencoba ya teman Dan jangan lupa bagikan video ini Buat temanmu yang suka masak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax